Presiden Prabowo Subianto menekankan sejumlah poin penting dalam pidato perdana-nya usai dilantik. Salah satunya Prabowo dengan menggubu-gubu mengingatkan pemimpin harus bekerja untuk rakyat bukan kerabat. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana selepas dilantik gedung MPR DPR hari Minggu. Dalam pidatonya, Prabowo seolah membuka keadaan Indonesia yang sebenarnya. Salah satunya tentang kondisi ekonomi Indonesia yang mengguat, namun masyarakatnya masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Prabowo mengajak para jajarannya hingga masyarakat untuk terus menggalakan anti-korupsi. Unsur pimpinan diminta untuk memberi contoh teladan seperti pepatah ikan busuk mulai dari kepala. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Untuk itu, Prabowo dengan menggebu-gebu, mengingatkan pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bukan kerabat karena kekuasaan sepenuhnya adalah milik rakyat. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Prabowo juga merekankan agar tak berpuas diri ketika negara mencapai prestasi, karena masih banyak tantangan dan penderitaan rakyat yang perlu dituntaskan. Sebagai Presiden, Prabowo mengajak untuk menatap ancaman dan bahaya dengan gagah dan menghadapi kesulitan dengan berani. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!